Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil tidak berasal dari anggota partai politik Atau tidak berasal dari pemilihan rakyat Jadi sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang sangat renyah Sangat enak untuk dibahas Apalagi sosok Ratu Adil ini juga digubah-gubah lagi Oleh tiga tokoh di Nusantara Yang pertama digubah oleh Prabu Siliwangi Di dalam Uga Wangsit Siliwangi Yang kedua digubah oleh Ronggo Warsito Di dalam Ramalan Ronggo Warsito Yang ketiga digubah oleh Raja Jayabaya Di dalam Ramalan Jayabaya Yang semakin membuat keriuk-keriuk Membuat renyah pembahasan tentang Ratu Adil ini Apalagi melihat keadaan perekonomian masyarakat di Nusantara ini Yang memang menantinantikan sosok pemimpin Yang bisa mengubah perekonomian mereka Dan sosok Ratu Adil ini Ternyata menjadi sosok yang luar biasa Saat menjadi seorang pemimpin Dimana dia akan menjadi pemimpin yang mumpuni Pemimpin yang hebat Dan ternyata sosok Ratu Adil ini Tidak terlalu suka dengan partai politik Kan kita tahu sendiri Saat-saat pemilihan umum Partai-partai politik itu memana semua Partai-partai politik Mencari pencitraan Dan mencari nama Di hadapan masyarakat Supaya partai mereka Golongan mereka Yang menjadi pemenang Apalagi saat dia melakukan pencitraan Dan mencari nama di hadapan masyarakat Partai-partai politik Menggunakan dana dari pemerintah Dan sosok Ratu Adil ini pun Dia menjadi seorang pemimpin Menjadi seorang raja Menjadi seorang presiden Menjadi seorang ratu Bukan dari pemilu Atau pemilihan umum Bukan manusia yang memilih Ratu Adil Tapi Sang Maha Kuasalah Yang memilih Ratu Adil Dan menetapkan Ratu Adil Sebagai penguasa hebat Yang akan memberi kejayaan Dan yang akan mendatangkan Zaman keemasan di Nusantara Dan sosok Ratu Adil ini Juga memiliki kodrat alam Yang melekat padanya Yang membuat dia Mampu dan mumpuni Menjadi sosok seorang pemimpin Yang hebat Maka dari itu Sosok Ratu Adil ini Memang tidak berasal dari Golongan partai politik Tapi sosok Ratu Adil ini Sudah pernah Merasakan menjadi Rakyat Jelata Karena Ratu Adil Terlahir di kalangan Keluarga rendah iman Dan rakyat Jelata Jadi tentunya Ratu Adil itu mengetahui Bagaimana rasanya Menjadi rakyat Jelata Menjadi rakyat miskin Yang tidak bisa berbuat banyak Karena terbatasnya Perekonomian Tentunya Sang Ratu Adil juga Pernah merasakan hal itu Jadi kalau Sang Ratu Adil Menjadi seorang pemimpin Tentunya Sang Ratu Adil Lebih mengerti Karena dia sudah pernah Mengalami menjadi Rakyat miskin Rakyat Jelata Dukung terus Perjuangan Ratu Adil Untuk mencapai Tujuan hidupnya Menjadi sosok pemimpin Dan kalian yang mendukung Ratu Adil Wajib Subscribe Dan like video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Dan berikan pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Karena siapa tahu Pendapat kamu Akan bermanfaat Dan memberi tahu Atau memberi Pengalaman Pemahaman Kepada orang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton